Saudara-saudari pencinta Renungan Harian Katolik Gereja Maria Budakarmel, Saat mengenang hari lahir kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi kita rayakan, saya teringat kepada para pejuang kemerdekaan. Tentu kehidupan yang mereka alami tidak mudah. Ada tekanan dari para penguasa, ada pertentangan di antara teman-teman sendiri, bahkan mungkin juga mengalami penolakan dari sesama saudara setanah air. Belum lagi, mereka juga menganggap mungkin kehilangan materi, kehingalangan keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Masa depan mereka sendiri mungkin sekali tidak mereka bayangkan mau menjadi apa. Tetapi yang mengherankan, dalam kesulitan dan tantangan yang begitu besar, mereka terus berjuang untuk meraih kemerdekaan. Jika membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka kita bisa memproyek sedikit gambaran apa sebenarnya impian mereka. Kemerdekaan dimaknai sebagai jembatan emas atau merupakan pintur gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Para pejuang kemerdekaan berpikir bahwa saat ini kami dijajah. Tetapi kami tahu bahwa kalau kami merdeka, maka kami bisa membentuk hidup kami, hidup yang sejahtera. Demi mencapai kemerdekaan itu, kami rela menderita, memikul beban penderitaan, dan bahkan mungkin kehilangan nyawa asalkan bisa mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan bagi mereka adalah suatu impian di masa depan yang menurut mereka akan membawa kepada kesejahteraan dan karenanya mereka rela memberikan diri mereka menanggung banyak kesulitan asalkan kemerdekaan itu bisa dicapai. Bagi kita pengikut Yesus, impian yang menjadi bagian dari iman kita adalah kehidupan abadi, kehidupan penuh damai sejahtera, kehidupan yang penuh sukacita karena boleh ada terus-menerus bersama Allah. dalam kerajaannya. Untuk itu, apapun akan dikejar, termasuk kesediaan menanggung malu, ditolak atau mendapat penganiayaan karena percaya kepada Yesus. Bukan itu saja, bisa jadi, demi mencapai impian masuk kerajaan surga, rela kehilangan nyawa. Tentu saja kehilangan nyawa di sini karena menjalankan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama dan karenanya mendapat permusuhan dan pertentangan. Hal ini sesuai dengan kata-kata Yesus sendiri. Setiap orang yang mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Menyangkal diri, memikul salib seperti yang Yesus alami karena melaksanakan kehendak Bapak tidaklah menyenangkan. Kehilangan nyawa karena mengikuti jalan Yesus lebih tidak menyenangkan lagi. Tetapi dalam semua itu, kita berani melakukan sabda Yesus karena kita tahu. Dengan demikian, kita menyelamatkan nyawa kita yakni masuk dalam impian semua orang beriman hidup dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Tuhan memberkati.